Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Teleskop Webb Naza menemukan uap air dari exoplanet berbatu GJ486B Para astronom menggunakan James Webb Space Telescope untuk mempelajari planet extra surya berbatu yang dikenal sebagai GJ486B Jaraknya terlalu dekat dengan bintangnya untuk berada di dalam zona layak kuni dengan suhu permukaan sekitar 430 derajat celcius Namun, pengamatan mereka menggunakan spektrogram infamerah dekat atau near space Webb menunjukkan pertunjukan adanya uap air Jika uap air diasosiasikan dengan planet, itu menunjukkan bahwa ia memiliki atmosfer Meskipun suhunya sangat panas dan dekat dengan bintangnya Uap air telah terlihat di exoplanet berbatu GJ486B Tetapi, sampai saat ini, tidak ada atmosfer yang terdeteksi di sekitar exoplanet yang berbatu Namun, tim memperingatkan bahwa uap air mungkin berada di bintang itu sendiri Khususnya, bintik bintang yang dingin dan bukan dari planet sama sekali Grafik ini menunjukkan spektrum transmisi yang diperoleh dari observasi web terhadap exoplanet berbatu GJ486B Analis sistem sains menunjukkan pertunjukan adanya uap air Namun, model komputer menunjukkan bahwa sinyal tersebut dapat berasal dari atmosfer planet yang kaya air Yang ditunjukkan pada garis biru atau dari bintik bintang dari bintang indokate merah Kedua model berbeda secara nyata pada panjang gelombang infamerah yang lebih pendek Menunjukkan bahwa pengamatan tambahan dengan instrumen web lain akan diperlukan untuk membatasi sumber sinyal air GJ486B berukuran sekitar 30% lebih besar dari bumi dan 3 kali lebih masif Yang berarti dunia berbatu dengan gravitasi yang lebih kuat dari bumi Ia mengorbit bintang kertir merah setiap 2 hari bumi Itu diharapkan terkunci secara pasang surut dengan sisi siang permanen dan sisi malam permanen Sementara uap air berpotensi menunjukkan adanya atmosfer di GJ486B Penjelasan yang sama masuk akalnya adalah uap air dari bintang Bintang indoplanet ini cukup dingin sehingga uap air bisa ada di fotospernya Karena bintik bintang lebih dingin daripada daerah sekitarnya Uap air akan terkonsentrasi di sana Akibatnya, itu bisa menciptakan sinyal yang meniru atmosfer planet Jika ada atmosfer, kemungkinan harus terus diisi ulang oleh gunung berapi yang mengeluarkan uap dari interior planet Jika air memang ada di atmosfer planet, diperlukan pengamatan tambahan untuk mempersempit jumlah air yang ada Nah, teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb NASA Menemukan uap air dari exoplanet berbatu GJ486B Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Jangan lupa untuk men-subscribe dan men-subscribe dan men-subscribe dan men-subscribe dan men-subscribe